Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Faidah, Palestina. Sebuah warisan berkeberkahan Allah SWT telah memberikan berkah kepada tanah Palestina yang juga termasuk dalam wilayah Syam. Keberkahan ini dapat ditelusuri melalui sejarah seperti Syam yang menjadi tempat hijrah bagi Nabi Ibrahim AS, tempat peristirahatan Nabi Muhammad AS ketika menjalani Isra dan Mi'raj serta tempat penyebaran dakwah oleh para Nabi. Dakwah ini membawa misi agama Tauhid. Selain itu, kehadiran Masjid Al-Aqsa di tanah Palestina juga menjadi sumber berkah yang melimpah. Allah SWT berfirman, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriahu min ayatina Innahu huwas sami'u al-basir Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari al-masjidil haram ke al-masjidil aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-Isra'a trita tublas Satu, selain memuliakan tanah Palestina Allah juga memilih Mekah dan Madinah Begitulah Allah telah mengistimewakan wilayah Syam dan Masjidil Aqsa dan Allah memilih Nabi kita Muhammad SAW dengan menjadikannya sebagai Khatamul Anbiya wal Mursalin Sahabat Al-Faidah, Bani Israel di bumi Palestina Masa Nabi Ya'qub dan Nabi Yusuf AS Sejarah Yahudi dimulai dengan Israel atau Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil yang dibesarkan di daerah Kanan, Palestina dan dianugerahi 12 anak Mereka adalah yang dikenal sebagai Asbath, suku, Bani Israel dan hidup dalam kehidupan pedesaan Ketika Allah SWT mengangkat Yusuf sebagai pejabat penting di Mesir dia meminta kedua orang tua dan saudara-saudaranya untuk pindah ke Mesir Di Mesir, keluarga ini tinggal di tengah masyarakat Watsani Yun Paganisme Mereka menikmati kehidupan yang sejahtera selama masa kekuasaan Nabi Yusuf AS Sahabat Al-Faidah Setelah Nabi Yusuf wafat seiring dengan perjalanan waktu dan pergantian penguasa kondisi Bani Israel berubah total yang sebelumnya menyandang kehormatan dan kemuliaan kemudian menjadi terhina lantaran Fir'aun melakukan penindasan dan memperbudak mereka dalam jangka waktu yang amat lama sampai Allah mengutus Nabi Musa AS Allah SWT berfirman Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan Dan pada yang demikian terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Rabbmu Al-Baqarah 2 49 Inna Fir'aun ala fil ardi waja'ala ahlaha syia'an yastadha'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wayastahyi nisa'ahum Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka Al-Qashash 28 4 Masa Nabi Musa AS Allah mengutus Nabi Musa dan Harun kepada Fir'aun dan kaumnya dengan dibekali mukjizat untuk menyeru mereka agar beriman kepada Allah dan membebaskan Bani Israel dari siksaan Namun Fir'aun dan kaumnya mendustakan mereka berdua kufur kepada Allah Karenannya Allah menimpakan kepada mereka berbagai bencana kekeringan rusaknya pertanian mengirim angin kencang belalang dan lain-lain Kemudian Allah SWT memerintahkan Musa untuk lari bersama Bani Israel pada suatu malam dari negeri Mesir Fir'aun dan kaumnya pun mengejar tetapi Allah SWT menenggelamkan Fir'aun beserta kaumnya dan menyelamatkan Musa dan kaumnya ke negeri Sainah masuk dalam wilayah Palestina sekarang Peristiwa itu terjadi pada hari Ashura Orang-orang Yahudi menyebutkan lama Bani Israel tinggal di Mesir 430 tahun Jumlah mereka waktu itu sekitar 600 ribu orang lelaki mengenai besaran jumlah ini Dr. Su'ud bin Abdul Aziz Al-Khalaf berkata pengakuan ini sangat berlebihan karena berarti bila ditambah dengan jumlah anak-anak dan kaum wanita maka akan mencapai kisaran 2 jutaan jiwa tidak mungkin dapat dipercaya itu berarti jumlah mereka mengalami pertumbuhan 30 ribu kali sebab sewaktu Bani Israel masuk ke Mesir berjumlah 70 jiwa padahal Allah SWT berfirman dalam surat Ashi Shu'ara 26, 54 Inna haula ila syirdhimatun qalilun Fir'aun berkata sesungguhnya mereka Bani Israel benar-benar golongan yang kecil jumlah 2 juta tidak bisa dikatakan kecil Mustahil dalam satu malam terjadi eksodus 2 juta jiwa Kita tahu di dalamnya terdapat anak-anak dan kaum wanita serta orang-orang tua Orang-orang yang bersama Nabi Musa mereka adalah orang-orang dari Bani Israel yang mengalami penindasan dan kehinaan serta menuhankan manusia dalam jangka waktu yang lama Akidah mereka telah rusak jiwanya membusuk mentalnya melemah dan muncul pada mereka tanda-tanda pengingkaran kemalasan pesimis serta bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya Meski Allah telah menunjukkan banyak mukjizat dan tanda-tanda kekuasaannya melalui Nabi Musa tetapi mereka tetap ingkar sombong dan tetap kufur Mereka justru meminta untuk dibuatkan berhala sebagai Tuhan yang disembah Hingga akhirnya As-Samiri berhasil menghasut mereka untuk menyembah anak sapi menolak memerangi kaum yang bengis Jababira Maka Allah menimpakan hukuman kepada mereka berupa ti'ih berjalan berputar-putar tanpa arah karena kebingungan dalam jangka waktu yang dikehendaki Allah Pada rentang waktu ini Musa wafat sementara Harun sudah meninggal terlebih dahulu Setelah usai ketetapan waktu yang Allah kehendaki untuk menghukum mereka dengan kebingungan tanpa mengetahui arah Bani Israel berhasil menaklukkan bumi yang suci di bawah pimpinan Nabi Yusya bin Nun alaihissalam Sahabat Al-Faidah para ahli membagi perjalanan sejarah kota suci Palestina pasca penaklukan tersebut menjadi tiga periode Pertama masa kuda yaitu masa penunjukkan hakim bagi setiap suku yang berjumlah 12 setelah masing-masing mendapatkan wilayah sesuai pembagian Nabi Yusya bin Nun masa ini kurang lebih berlangsung selama 400 tahun lamanya Kedua dikenal dengan masa Raja-Raja diawali oleh Raja Thalud kondisi masyarakat mengalami masa keemasan saat dipegang oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman Ketiga periode yang disebut sebagai masa perpecahan internal yaitu setelah Nabi Sulaiman wafat mereka terbelah menjadi dua kutub bagian selatan dengan ibu kota Baitul Maqdis dan wilayah utara dengan ibu kota Nablus dua wilayah ini akhirnya dikuasai bangsa asing wilayah selatan ditaklukan oleh bangsa Assyria dari Irak wilayah utara diserbu Mesir disusul kedatangan Nebukadnezar yang mampu mengusir bangsa Mesir dari sana pergantian kekuasaan ini akhirnya dipegang bangsa Romawi yang berhasil mengalahkan bangsa Yunani penguasa sebelumnya pada masa kekuasaan Romawi inilah Isa Al-Masih diutus oleh Allah pada masa itu pula musibah dahsyat dialami kaum Yahudi bangsa Romawi melakukan genosid pemusnahan secara keras etnis mereka lantaran orang-orang Yahudi melakukan pemberontakan Baitul Maqdis pun dihancurkan bangsa Yahudi tercerai berai sebagian melarikan diri ke seluruh penjuru wilayah bumi demikianlah hukuman Allah dengan mendatangkan bangsa yang menindas mereka siksaan dan kepedihan ditimpakan kepada mereka atas kerusakan tindak aniaya dan akibat akhlak mereka yang buruk bangsa Romawi menguasai tanah Baitul Maqdis hingga beberapa lama hingga kemudian pada abad pertama Hijriah pada masa Khalifah Umar Ibn Khathab radiyallahu anhu kaum muslimin berhasil mengambil alih penguasaan tanah penuh berkah ini dari tangan bangsa Romawi yang memeluk agama Nasrani meliputi Palestina Syam dan daerah yang ada di dalamnya tepatnya pada pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khathab radiyallahu anhu pada bulan Rajab tahun 16H sehingga menjadi Darul Islam penyerahan Baitul Maqdis ini terjadi setelah pasukan Romawi di sana dikepung oleh pasukan kaum muslimin selama 40 hari di bawah komando Abu Ubaidah Ibn Jarrah radiyallahu anhu kemudian Khalifah Umar Ibn Khathab menetapkan orang-orang Yahudi tidak boleh tinggal di Baitul Maqdis klaim palsu Yahudi atas tanah Palestina merasa nenek moyangnya pernah berdiam di sana menyebabkan kaum Yahudi membuat klaim jika mereka memiliki hak atas tanah Palestina alasan yang dikemukakan karena mereka telah mendiaminya sejak Nabi Ibrahim dan berakhir ketika orang-orang Yahudi generasi akhir diusir dari Baitul Maqdis pada masa Romawi mereka pun mengklaim hak kepemilikan tersebut juga berdasarkan tinjauan agama yaitu mengacu kepada kitab suci mereka bahwa Allah telah menjanjikan kepemilikan tanah kanan Palestina dan wilayah sekitarnya dari sungai Nil di Mesir sampai sungai Eufrat di Irak janji tersebut disampaikan Allah kepada Ibrahim begitulah bangsa Yahudi yang hidup pada masa sekarang mengklaim sebagai keturunan Ibrahim bangsa terpilih sehingga merasa paling berhak dengan Palestina dan sekitarnya yang disebut-sebut sebagai Ardhul Mi'ad tanah yang dijanjikan karenanya muncul upaya untuk menghimpun kaum Yahudi yang tersebar di berbagai wilayah bertujuan mendirikan sebuah negara Israel raya Napoleon Bonaparte seorang raja Perancis telah memfasilitasi tujuan tersebut caranya pada tahun 1799 Masehi dia mengajak Yahudi dari Asia dan Afrika untuk bergabung dengan pasukannya namun akibat kekalahan dideritanya menyebabkan rencana tersebut tidak terwujud wacana ini kembali muncul dengan terbitnya buku negara Yahudi yang ditulis pemimpin mereka Theodore Hartzell pada tahun 1896 Masehi orang-orang Yahudi melakukan kajian secara jeli tentang kondisi negara-negara penjajah hingga sampai pada kesimpulan bahwa Inggris merupakan negara yang paling tepat untuk membantu merealisasikan rencana tersebut ringkasnya setelah melalui lobi-lobi maka pada tahun 1917 Masehi Inggris yang menjajah kebanyakan negara Arab memberikan tanah hunian bagi Yahudi di Palestina penguasa Inggris melindungi mereka dari kemarahan kaum muslimin di sisi lain penjajah Inggris bersikap sangat keras terhadap kaum muslimin di sana kepalsuan pengakuan Yahudi sebelum Bani Israel masuk ke wilayah tersebut tanah Palestina telah didiami dan dikuasai suku-suku Arab kabilah Finiqiyin menempati wilayah utara kurang lebih pada tahun 3000 sebelum Masehi kabilah Kanani Yun menempati bagian selatan dari tempat yang dihuni orang-orang Finiqiyin mereka menempati wilayah tengah pada tahun 2500 sebelum Masehi inilah suku-suku bangsa Arab yang berhijrah dari Jazirah Arabia kemudian datang kelompok lain kurang lebih pada tahun 12000 sebelum Masehi yang kemudian dikenal dengan kabilah Palestina menempati wilayah antara Gaza dan Yafa hingga akhirnya nama ini menjadi sebutan bagi seluruh wilayah tersebut dan ketiga suku ini terus mendiaminya secara historis telah jelas Bani Israel bukanlah bangsa yang pertama menempati Palestina daerah itu sudah dihuni oleh suku-suku Arab sejak beribu-ribu tahun lamanya sebelum kedatangan Bani Israel bahkan keberadaan suku Arab tersebut terus berlangsung sampai sekarang adapun Bani Israel pertama kali yang masuk Palestina yaitu saat bersama Yusha bin Nun setelah wafatnya Nabi Musa sebelumnya mereka dalam kebingungan terusir tak memiliki tempat tinggal karena melakukan pembangkangan terhadap perintah Allah dikisahkan dalam Al-Quran Nabi Nabi diantaramu dan dijadikannya kamu orang-orang merdeka dan diberikannya kepadamu apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun diantara umat-umat yang lain Hai kaumku masuklah ke tanah suci yang telah ditentukan Allah bagimu dan janganlah kamu lari ke belakang karena kamu takut kepada musuh maka kamu menjadi orang-orang yang merugi Al-Ma'idah 5 ayat 20 sampai 21 akan tetapi mereka adalah bangsa pengecut yang dihinggapi rasa takut sikap pengecut ini terlihat jelas dari jawaban mereka terhadap ajakan Nabi Musa kelanjutan ayat di atas menyebutkan Mereka berkata Hai Musa sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya jika mereka keluar daripadanya pasti kami akan memasukinya berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu maka bila kamu memasukinya ini sekaya kamu akan menang dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakkal jika kamu benar-benar orang yang beriman Mereka berkata Hai Musa kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya selagi mereka ada di dalamnya karena itu pergilah kamu bersama Rabbamu dan berperanglah kamu berdua sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja berkata Musa Ya Rabbku aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu Allah berfirman jika demikian maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi maka janganlah kamu bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu Al-Maidah 5 22 26 dengan terusirnya dari tanah yang diberkahi ini bagaimana mungkin mereka mengaku memiliki hak atas tanah ini sementara itu pengembaraan ke berbagai penjuru bumi karena terusir di mana-mana menimbulkan konsekuensi bagi mereka berinteraksi dan beranak pinak dengan bangsa lainnya sehingga terputuslah nasab mereka dengan nenek moyangnya jelaslah generasi Yahudi pada masa sekarang ini bukan keturunan Bani Israel sebagaimana yang mereka katakan meski demikian mereka berupaya keras menyebar luaskan klaim palsu ini bahwa mereka keturunan orang-orang Bani Israel generasi pertama yang menghuni Palestina dahulu tujuan propaganda ini agar kaum Nasara menilai mereka sebagai keturunan Nabi Yaakub sehingga muncul opini bahwa mereka lah yang dimaksud oleh janji sebagaimana tersebut dalam perjanjian lama dengan ini mereka berharap Nasara merasa memiliki ikatan emosional dan kemudian membela mereka sebab Nasara mengagungkan Taurat perjanjian lama dan menganggapnya sebagai wahyu dari Allah akan tetapi fakta menunjukkan jika klaim mereka adalah dusta mereka mengaku akar keturunannya masih murni bersambung sampai ke Israel Yaakub padahal mereka sendiri telah mengakui banyak diantara orang-orang Yahudi yang menikahi wanita non-Yahudi demikian juga kaum wanitanya pun menikah dengan lelaki non-Yahudi sebagai contoh bukti lainnya sebuah suku yang besar di Rusia Khazar telah memeluk Yahudi pada abad ke-8 Masehi kerajaan ini begitu kuatnya kemudian mengalami kehancuran total setelah diserang Rusia sejak abad ke-13 Masehi wilayah ini terhapus dari peta Eropa penduduknya bercerai-berai di Eropa Barat dan Timur ini merupakan salah satu indikasi yang jelas bahwa mereka tidak mempunyai ikatan dengan Yaakub dan keturunannya kalaupun mereka tetap bersikeras mengaku sebagai keturunan Yaakub akan tetapi sebagai kaum muslimin kita tidak merubah sikap selama mereka memusuhi kaum muslimin sebab nasab tidak ada artinya bila masih berkutat dalam kekufuran Yahudi bukan keturunan Ibrahim pengakuan mereka sebagai keturunan Ibrahim merupakan klaim yang batil ditinjau dari beberapa aspek berikut 1. Batilnya klaim mereka sebagai keturunan Bani Israel secara jelas Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Amtaqulun Inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaakub wal Asbata kanu huda aw nasara Qul aantum a'lamu amillahu wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'amalun ataukah kamu hai orang-orang Yahudi dan Nashrani mengatakan bahwa Ibrahim Ismail Ishaq Yaakub dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nashrani katakanlah apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan Al-Baqarah 2 Ayah 140 2 Kitab suci mereka tidak lagi orsinil dan sudah terjadi perubahan mereka telah melakukan perbuatan tercela terhadap kitab-kitab yang diturunkan kepada para Nabi Bani Israel dengan melakukan tahrif mengubah memalsukan dan memanipulasi Al-Quran telah mengabadikan perbuatan mereka tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fabima naqdihim mithaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyatan yuharrifuna al-kalima an mawadi'ih tetapi karena mereka melanggar janjinya kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya Al-Maidah 5 13 3 Klaim kepemilikan tanah yang penuh berkah ini oleh Yahudi berkaitan dengan janji Allah kepada Ibrahim hakikatnya janji tersebut telah diwujudkan yaitu saat pertama kali Ibrahim alaihi salam menginjakan kaki di wilayah suku kanan sekilas mengacu kepada kitab mereka yang kini disebut kitab perjanjian lama kita akan mengetahui jika janji Allah tersebut menjadi hak Ismail nenek moyang bangsa Arab dan kaum muslimin pada waktu itu Nabi Ibrahim alaihi salam belum dikaruniai anak kejadian 12.7 kemudian janji ini terulang kembali saat beliau kembali ke Mesir kejadian 13.15 janji ini pun terulang kembali bagi Ibrahim tetapi beliau belum dikaruniai anak 15.18 berikutnya janji itu pun terulang lagi saat Ibrahim dikaruniai anaknya yaitu Ismail kejadian 17.8 sedangkan putra kedua Ibrahim yaitu Ishaq pada saat janji itu ditetapkan ia belum dilahirkan 4. kalaupun mereka menyanggah bahwa janji Allah tentang kepemilikan tanah Palestina merupakan warisan dan hunian abadi bagi mereka yang menurut mereka didukung oleh Al-Quran Surat Al-Ma'idah Faraj 5 21. Hai kaumku masuklah ke tanah suci yang telah ditentukan Allah bagimu dan janganlah kamu lari ke belakang karena kamu takut kepada musuh maka kamu menjadi orang-orang yang merugi maka jawabnya adalah ungkapan janji yang ada dalam ayat tersebut tidak berbentuk abadi tetapi khusus bagi zaman yang mereka dijanjikan mendapatkannya sebagai balasan atas sambutan mereka kepada perintah-perintah Allah dan kesabaran mereka sedangkan orang-orang Yahudi pada masa ini mereka bukan Bani Israel sebagaimana sudah dipaparkan dan ayat ini tidak menyangkut yang bukan Bani Israel meski kaum Yahudi pada saat ini mayoritas sungguh kebenaran dalam masalah ini yang menjadi pegangan jumhur ulama tafsir balasan keimanan dan keistimewaan yang mereka raih atas umat zaman mereka ini merupakan ketetapan Allah bagi hamba-hambanya Allah berfirman dan sungguh telah kami tulis di dalam zabur sesudah kami tulis dalam lauh mahfuz bahwasannya bumi ini dipusakai oleh hamba-hambaku yang syalih Al-Anbiya 20 Satin seratun lima begitu juga setelah mereka menyimpang dari agama Allah dan melakukan kerusakan di bumi maka Bani Israel tidak lagi memiliki hak dengan janji tersebut justru balasan bagi mereka sebagaimana terkandung dalam ayat yaitu mereka mendapat laknat kemurkaan dan hukuman dari Allah mereka tercerai berai di bumi dikuasai oleh orang-orang yang menimpakkan siksan kepada mereka sampai hari kiamat dirundung kehinan dimanapun mereka berada ini semua sebagai hukuman atas kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah sebuah fakta yang ironis ketika Allah memerintahkan Bani Israel untuk memasuki tanah yang dijanjikan ternyata mereka enggan dan membangkang maka Allah menghalangi mereka darinya tatkala mereka menyambut perintah maka Allah memberikannya kepada mereka oleh karena itu Ibnu Katsir rahimahullah berkata yang Allah janjikan kepada kalian melalui lisan ayah kalian Israel ia mewariskannya kepada orang yang beriman dari kalian berdasarkan ini tanah tersebut milik mereka ketika mereka beriman tetapi karena mereka kufur kepada Allah dan para nabinya dan Allah telah menetapkan murka dan laknatnya kepada mereka maka mereka sama sekali tidak mempunyai hak atas tanah suci itu 5 bisa juga dikatakan janji itu sudah terwujud pada masa Nabi Musa yaitu Tatkala Bani Israel memasuki tanah suci dengan dipimpin oleh Nabi Yusha bin Nun kemudian menempatinya pada masa Nabi Daud dan Sulaiman sebuah masa ketika Allah menganugerahkan kepada mereka keutamaan atas manusia seluruhnya namun ketika mereka kufur kepada Allah dan melakukan kerusakan di bumi maka kemurkaan Allah pun berlaku pada mereka dan terjadilah ben kana menimpa mereka 6 janji Allah memiliki syarat yaitu iman dan amalan shali sebagaimana juga termuat dalam Taurat sedangkan mereka telah berbuat kufur dan murtad beribadah kepada selain Allah oleh karena itu musibah bencana dan kemurkaan dari Allah ditimpakan kepada mereka dan semua ini termuat dalam kitab-kitab suci mereka bahkan dalam kitab mereka terdapat keterangan yang melarang memasuki Baitul Maqdis lantaran kekufuran kesesatan dan kemaksiatan mereka dengan pengingkaran ini maka janji tersebut tidak terwujudkan sebaiknya siksa dan bencana lah yang mereka dapatkan bumi ini milik Allah diwariskan kepada hamba-hambanya yang menegakkan agama dan mengikuti ajaran-ajarannya bukan diwariskan kepada orang-orang yang melakukan kerusakan di bumi Allah berfirman Musa berkata kepada kaumnya Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah dipusakakannya kepada siapa saja yang dikehendakinya dari hamba-hambanya dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa Al-Araf 7 ayat 128 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا سْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang syalih bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridainya untuk mereka dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentausah Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu maka mereka itulah orang-orang yang fasik An-Nur 24, 55 Menjelaskan ayat ini Ibn Katsir berkata Ini janji dari Allah bagi Rasulnya akan menjadikan umatnya sebagai pewaris bumi Maksudnya, tokoh-tokoh panutan dan penguasa mereka Negeri-negeri menjadi baik dengan mereka dan orang-orang tunduk kepada mereka Allah SWT telah mewujudkannya Walillahilhamdu wal minnah Nabi tidaklah wafat Melainkan Allah telah membuka penaklukkan Mekah, Khaybar, seluruh jazirah Arab, wilayah Yaman, seluruhnya Memberlakukan jizyah kepada Majusi dari daerah Hajr dan sebagian wilayah Syam Kemudian, ketika beliau SAW wafat Abu Bakar mengirimkan pasukan Islam ke Persia di bawah komando Khalid bin Al-Walid dan berhasil menaklukkan sebagian wilayahnya juga mengirim pasukan lain pimpinan Abu Ubaidah menuju Syam Allah juga memberikan anugerah kepada kaum muslimin dengan mengilhamkan kepada Abu Bakar untuk memilih Umar Al-Faruq sebagai penggantinya Umar pun menjalankan tugas ini dengan sangat baik Di masa pemerintahannya, seluruh wilayah Syam berhasil dikuasai Kaum muslimin, mereka itulah yang dimaksud dengan ayat-ayat tersebut Bila membenarkan janji yang mereka ikat dengan Allah kembali kepada kitabullah dan sunnah rasulnya berpegang teguh dengan Islam secara sempurna baik individu, keluarga, masyarakat atau negara maka sungguh janji Allah benar adanya Dan siapakah yang berhak atas tanah yang penuh berkah itu? Tidak lain adalah kaum muslimin Sahabat Al-Faidah, terima kasih telah menyimak Semoga kita semua dapat menjadi bagian dari solusi yang membawa kedamaian bagi Baitul Maqdis dan seluruh umat manusia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh